Oke halo semuanya, balik lagi di channel youtube gue Giovanni Tobia Dan sekarang di sebelah kanan gue udah ada Yamaha Aerox 155 tahun Nah ini 2018 yang tipe R By the way, ngomong-ngomong karena gue belum pernah review Aerox yang tahun ini Jadi sekarang kita review yang tipe R-nya Kita mulai bahas dari desain depannya Nah, mulai dari desain depan di bagian, apa namanya nih, cover Apa ya, gue lupa namanya Disini tuh desainnya bener-bener lancip-lancip Seperti membelah angin Dan ini keliatan banget sporty, gambot, besar Dan juga di bagian batok kepalanya ini Dia juga pake visor tambahan yang lumayan lebar Apalagi kalo anak-anak nabers kan diganti yang jenong-jenong Kayak punya gue gitu ya Jadi nambah lebih, apa ya, lebih Dibikin terexpose banget gitu visornya Terus kalo kita liat di bawah, di bagian lampu-lampunya Utamanya sih memang udah LED Sama lampu stop lampnya juga udah LED Tapi di bagian lampu senjanya dia masih pake bohlam Dan sennya di bawah juga masih pake bohlam Nah, kalo biasanya kalo udah dimodifikasi yang pake anak muda gitu ya Disini tuh bisa dikasihin DRL running light Jadi lebih mewah, lebih kayak Aerox yang 2021 Terus disini diganti pake lampu LED yang kelap-kelip gitu ya Biar kayak pasar malem Yuk Biasa subscriber Di bagian sparkboard Disini terliat sangat lebar Karena ini bannya ukurannya 100 per 80 Ini lebar banget Pake Pirelli yang Diablo scooter Oh, sorry Ini lebih tipis Ini 120 per 70 ya Kalo punya gue 100 per 80 Profil banyak udah beda Dia lebih rendah Lebih tipis Tapi lebih lebar Kalo punya gue lebih tinggi Tapi lebih kurus dikit Di bagian cakranya Sudah diganti yang model waving Terus disini bukan sensor ABS Tapi ini untuk sensor speedometernya Karena semua tipe Aerox sama NMAX Speedometernya dikasih di roda depan Jadi ABS maupun gak ABS Dia tetep dikasih piringan hitam kayak gini Terus di bagian kabelnya Kabel remnya dia udah pake ini TDR nih Gue tau Gue pernah nanya ini harganya sekitar Rp 95 ribuan gitu Di toko-toko speed shop Dari custom juga Terus Kalo udah di depan Dilihat ini motor bener-bener kayak garang banget gitu Sangar banget Apalagi lampunya ini nunduk ke bawah Cuman kalo gue pake selama beberapa bulan gitu ya Ini lampunya tuh gak terlalu terang Kayak Jupiter MX gue dulu yang pake 6 cc LED Lampunya tuh cukup lah Tapi emang gak gelap-gelap banget Tapi gak terang banget Jadi termasuk sopan Karena dia arahnya ke bawah Kalo kayak Scoopy kan Bener-bener ke atas tuh ya Jadi kalo Scoopy bener-bener Kayak bikin silau ke pengendara-pengendara lain Kalo si Aerox ini Lampunya lebih ramah Naik ke atas sedikit Disini ada logo Yamaha-nya Lalu ada bodi kulit jeruknya sedikit Terus visornya Ini yang standar Tipis ya datar Kalo dimodif-modif kan jadi jenong gitu Oke selain itu sih Selebihnya dari bagian depan Standar-standar aja Langsung kita lihat ke bagian speedometernya Nah masuk ke bagian selang Sebelah kiri ada high beam low beam Belum ada pass beamnya Keras sekali Ini dikasih WD ya Biar renteng lagi Ada sen Dan juga kelakson Memang ini kalo diliat-liat Kalo kita lagi megang gini ya Terus tiba-tiba mau ngelaksana Tengah sen Ini tuh jarak dari jempol Biasa gini Ke arah sen kelakson itu agak jauh Agak tebel ini bodinya Jadi lumayan agak susah Jadi jangkauan jempol itu harus Bener-bener ekstra banget Ya itu detail kecil sih Yang gue perhatiin dari motor ini Terus kalo kita lihat dari speedometernya Ini tipe R Jadi warnanya Merah Horor banget ya Disini ada RPM Sampai 10.000 Terus kalo di tiap 6.000 RPM Dia VVE-nya nyala Ada indikator bensin Speedometernya gede banget Di tengah Dan juga jam digital Lalu ada odometer Ada trip A doang Terus ada full Consumption real time-nya Bisa Ada baterainya juga Sama tadi apa Average Consumption bensinnya Nah formatnya juga bisa kita Kita ganti dari kilometer per liter sama Jadi liter per 100 kilo Nah mungkin Disini belum ada pengaturan kecerahan Kayak Aerov 2021 Terus tombolnya masih di tengah Kalo yang 2021 kan udah disini Udah digantiin Jadi kita lebih mudah mengoperasikannya Terus disini Belum yang connected Jadi belum ada logo-logo Kayak telepon SMS Ya gitu-gitulah Disini tipe R Jadi gak ada logo idling stop Gak ada logo ABS juga Jadi cuman High beam-nya doang Sama check engine Dan indikator suhu Sayanya terpisah Kiri kanan Gak lupa juga Di sebelah kanan Ada tombol Starter elektriknya Tapi sayang banget Disini tidak ada Tombol start stop system Karena ini versi yang tipe R Nah di bagian Akomodasi dari Yamaha R155 ini Sebenernya bagasinya Lebih luas dari NMAX ya NMAX yang tahun 2018 Yang sebelum Ya Tau gue sih NMAX yang terbaru pun Bagasinya masih kalah luas Sama Aerov 2018 ini Ini Bagasinya punya Ukuran sekitar 25 liter Kalo si NMAX itu 23 literan Cuman di bagian konsol depannya Ini agak kurang berguna Gue jarang banget Make disini Kalo gak buat nyimpen jas hujan Jas hujan muat lah Terus kain-kain atau toolkit Gue taro depan Itu masih muat Cuman kalo buat nyimpen minum Atau HP Gak masuk pokoknya Terus disini Udah ada socket chargernya juga Cuman belum dikasih USB-nya langsung Jadi kita harus beli Lighternya lagi Itu 12V 1A Jadi 12W Dan support fast charging juga Tapi fast charging 12W Lama sih Ya Kayak contohnya Misalnya Samsung Luarin 18W Minimal fast charging Atau 25W Ditaro di 12W Ya lama sih Nah Tapi lumayan lah Udah ada chargeran Siapa tau Kalo ada kehabisan baterai Minimal bisa ngisi lah Terus Selain ukuran yang kecil Sering banget yang bermasalah Tuh di bagian ini nih Ini clipnya Itu sebenernya Banyak yang orang gak tau Kalo ini clipnya tuh Bisa diganti Tanpa kalian harus Ganti satu set Ini bodynya nih Ini clipnya ada Dijual sekitar 30 ribuan Kalo kalian pengen DM gue aja Soalnya gue gak di endorse Jadi ya tau lah Gue kemarin juga Bagian sininya Agak bermasalah Terus gue ganti sendiri Tinggal congkel aja Pake obeng Terus pasang lagi Yang baru Jadi kelar Tuh ini kan agak susah gitu ya Ya emang itu masalah Dari jama Aerox sih Sininya cepet rusak Tapi kalo yang baru Kita belum liat ya Karena baru Berapa bulan Jadi belum berapa tahun Kita liat aja Build quality dari Aerox yang baru Terus kalo bagian kanan Disini gak ada Konsol penyimpanan Karena ini ada Kunci doang Dan ini tipe R Jadi belum pake keyless Cuman di bagian sini Udah bisa buka Full Dari tanky bensinnya Sama buka Bagasi jok Nah untuk Build quality Si tutup bensin ini Emang agak goyang-goyang gini ya Kayak murah banget gitu Tapi tutup yang kayak gini tuh Enak dibukanya Dibandingkan Kompetitornya Yaitu ada Honda PCX Yang sering nyangkut Di bagian Pembuka bensinnya Karena terlalu Terlalu apa ya Terlalu detail banget Sampai rapet banget tuh Garis-garisnya Jadi kalo dibuka tuh Agak sering nyangkut Nah kalo yang ini gak Cuman ya kayak Murah aja gitu Pas dibuka Langsung ngelempar gitu Gak ekslusif pelan-pelan gitu Sepaya PCX Terus kuncinya Masih kunci konvensional Biasa Disini belum pake yang Advanced Key Smart System Jadi belum ada alarmnya Belum ada Unstoreback Belum ada Unstoreback systemnya Jadi masih bener-bener standar Terus kita liat dari bagasinya nih Nah bagasinya sendiri 25 liter Yang tadi gue bilang Ini muat ya Kalo buat jualan cincau Bisa sampe Maghrib Stok masih aman lah Terus di depan ada akinya Jadi akinya di atas Disini memang Lumayan luas banget Walaupun di depannya Tadi sempit Dan tidak berguna Untungnya disini Sangat berguna banget Gue sering banget Bawa helm Jas hujan Dua set Minum Sendal jepit Kalo buat ganti hujan Ya segala macem Gue taro sini Bisa memadai Dan disini juga ada Ukuran tekanan angin bannya Ini 29 29 ya Oh Beda Beda sama punya gue Ya Kalo dari akomodasi Kira-kira kayak gitulah Cukup Lebih dari cukup Nah Bahas-bahas Soal mesin Aerox 155 ini Punya Mesin yang Yang paling Bagus di kelasnya lah Dibandingkan PCX Dibandingkan NMAX Ataupun Dibandingkan Dengan Lexi Atau Vario 125 Karena di Aerox ini Bobotnya Cuman 116 118 kg Tapi dia punya mesin itu 155 cc VVA Dan juga udah Pake 4 clap Dan torsinya Menghasilkan Torsi 13,8 Nm Yang setara dengan CB150R Dan juga Tenaganya itu 14,7 horsepower Ini udah Cukup banget Buat harian Biasanya gue Kalo ngebetot dikit tuh Langsung Zet Gitu ya Ya Konsumsi bahan bakarnya Sebanding sih Kalo kita pengen irit Ya bisa irit Kalo kita gas-gas puluh Gas-gas terus Gas pol terus Itu bisa boros juga Range konsumsi bensinya Dia itu Di Kisaran 39 km per liter Sampai ke 53 km per liter Jadi tergantung kita Bukaan gasnya Kayak gimana Terus yang tipe R ini Suspensinya udah pake Tabung Sayang banget Kalo gue yang pake tipe S Suspensinya malah standar lagi Tapi untungnya Di Aerox 2021 sekarang Udah jelas ya Tipe yang S itu Paling tinggi Udah ada tabungnya Keyless Startup system Smart motor generator Dan juga udah pake Fitur-fitur yang paling lengkap Kalo yang Aerox tipe standar 2021 Kan Jelas gitu Suspensinya Polos Masih pake kunci Konvensional biasa Belum ada Startup systemnya Ya kalo yang Versi Versi 2018 Ini agak nanggung sih Agak aneh aja gitu Kenapa yang tipe S Yang tipe tertinggi Nggak dikasih Suspensi Tabung juga Tapi ngomongin soal suspensi Motor ini dikenal Dengan suspensi Yang lumayan keras banget Dan Kalo buat Jalan yang agak Bumpy-bumpy itu Sebenernya enaknya tuh Stabil Stabil banget Motornya nggak Gampang goyang-goyang Nggak limbung Bener-bener netep gitu Cuman emang agak keras aja sih Sedikit ya Sedikit lebih keras Dibandingkan motor-motor normal Terus depannya Biasanya kalo yang Suspensi depan Banyak banget yang keluhin Sering bunyi cetek Kalo Buttoming Kalo mentok Kena gaddukan yang dalem banget Dia suka bunyi Stok gitu Nah solusinya diganti aja Dengan pair Old Jupiter MX-135 Cuman pairnya dibalik Terus dipasang nih Di Si Aerox ini Karena Si Old Jupiter MX Punya pair yang lebih panjang Mulirnya Beda berapa milimeter gitu Dan itu Berfungsi banget Buat ngilangin Bunyi jeduknya Terus kalo suspensi belakang Kalo suspensi belakang sih Solusinya ya Aftermarket Paling GSS Atau cari Ulirnya itu yang Redang-redang Apa sih Rendang lagi Yang renggang-renggang Biar lebih empuk Dan juga Lebih nyaman kalo kita Ngelewatin jalan yang gak rata Nah bahas-bahas soal Rem belakang disini Kenapa sih harganya mahal Cuman masih pake tromol Nah Disini ada kelebihannya Dari rem tromol ini Ketika kita lagi ditanjakan Atau lagi parkir Dia ada Smart lock sistemnya Jadi bisa nge-rem sendiri Kalo lagi berhenti Di macet-macetan Atau di parkiran Yang permukaannya gak rata Jadi ini kelebihan Dari rem tromol Di aerok ini Jadi walaupun Bodinya gede Berat kadang ya Berat gitu Jadi bisa berhenti Di permukaan yang gak rata Gue sering banget Make fitur Smart lock sistemnya Dia di lampu merah Kan lampu merah Daerah-daerah cawang Itu ada tanjakan gitu ya Dan itu Nge-rem pake smart lock Itu enak banget Kalo si N-Mac sama PCX Gak bisa ya Kalo dia dikunci Bisa bikin Pistonnya itu Rusak Kalo yang ini Enggak Makanya Menurut gue worth it-worth it aja Aerox sampe sekarang Masih pake rem tromol Di belakang Karena fungsinya ya itu tadi Terus Kelemahan aerok Biasanya ada di Siapa lain Bukan Ya agak susah Siapa lain dan bukan Kalo gak Dari coilnya Ya penaruhan coilnya sih Agak bermasalah Menurut gue Kenapa dia naroannya Deket banget sama Ban Jadi kalo ada becekan Ada gerimis-gerimis Hujan-hujan Coilnya ini cepet banget Basah kemasukan air Karena permukaan Coilnya itu Naronya datar Dan juga deket sama ban Jadi bener-bener bikin Becekan dan air Gerimis-gerimis itu Cepet masuk Sama Kena kabel dari coilnya Situ Kan beda ya Kalo Mio kan taronya Di pinggir sini Di pinggir-pinggir Situ lah Kenapa si Aerox Naronya di tengah Situ Jadi solusinya Kalo gue kemarin Sempet mati itu Karena kena gerimis Jadi gue lakban Gue lem tembak Gue lakban lagi Gue lem tembak lagi Sampai berlapis-lapis Tebel Kita liat aja Kedepannya mudah-mudahan Gak ada kendala lagi Untuk pake Aerox 2018 Gue gak tau Gue gak tau juga Kalo yang 2021 itu Asitektur desainnya Kayak gimana Gue belum cek sendiri sih Letak coilnya dimana Dan kalo kalian punya Aerox juga yang 2018 2017 Sampai 2019 Saran gue Langsung aja tutup Dari kabel coilnya Langsung kalian tutup Dengan isolasi Dan juga lem tembak Biar lebih rapet lagi Nah lampu belakang sendiri Di head Stop lampnya ini Udah pake LED Warna micanya sih putih Pas kita nyalain Ini warnanya merah Dan ini kadang Bagusnya sih terang Sampai kadang keterangan Sampai pengendara belakang Terus silau ngeliat lampu remnya Sama kayak PCX Dan juga Aerox yang baru tuh Itu terang banget Saran gue sih Ya Yaudah lah ya Terus standnya ini Masih model gantung Masih pake bohlam Terus disini ada hidung kecil Buat penerangan Ke plat nomor Nah hidung kecil ini Gue udah ganti pake LED Jadi lebih futuristis aja sih Padahal mah Biar Gak terlalu diliat juga sih Tapi seenggaknya Biar menambah kesan Kalo ini motor tuh Lampunya udah bagus Di bagian sparkboardnya Menurut gue udah cukup Ini banyak banget yang dipotong ya Entah kenapa dipotong Dipotong gitu Sayang banget Ya itu selera aja sih Kalo gue kurang suka Takutnya Becekan tuh bisa nyiprat ke atas Ya mungkin kesimpulan segitu aja Review dari Yamaha Aerox 155 Tahun 2018 ini Dijual dengan harga 18,5 juta rupiah Nah Untuk kelebihannya sendiri Dia ini nyaman Mesinnya oke banget Bisa irit Bagasi gede Dan juga Ini desainnya sporty Tapi tetep Walaupun badannya gede Dia cuman Beratnya itu sekitaran 118 kg Yang tipe biasa ini Tipe R sama tipe standar itu Beratnya 116 kg Kalo yang ABS Nambah sekitar 2 kgan Lebih berat Tanknya Yang ini tuh Kecil ya 4,6 liter Jadi kalo kalian Ngisi ban bakar Sama kayak ngisi motor bebek biasa 30 ribu Pertama penuh Ya mungkin gitu aja sih Kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa Mampir ke alamat Sur makang motor Kalo kalian ada saran Ke sorum-sorum lain Langsung aja tulis Di deskripsi Kalo kalian ada saran-saran Ke sorum-sorum lain Langsung aja tulis komen di bawah Dan juga DM ke Instagram gue Kita ketemu lagi di video berikutnya Gue udah lelah Da